Calon Presiden Jokowi Dodo menyebut pertanyaan sang rival Prabowo Subianto soal kebocoran anggaran pemerintah tidak tepat. Dia setuju dengan pemerintah bahwa tidak terjadi kebocoran APBN. Menurut Jokowi, yang terjadi adalah inefisiensi anggaran, bukan kebocoran. Jokowi bahkan meminta jika terjadi kebocoran anggaran, maka sebaiknya hal itu dilaporkan kepada pihak berwajib untuk diusut. Sebelumnya, kebocoran anggaran sebesar 1.000 triliun rupiah dinyatakan Prabowo Subianto saat debat Capres pekan lalu. Padahal APBN 2014 hanya mencakup sebesar 1.500 triliun rupiah. Laporkan ke KPK, siapa yang harus tanggung jawab, 1.000 triliun rupiah itu gede banget, itu bisa jadi apa-apa. Tapi saya setuju dengan pemerintah, setuju, mau asap bocor sampai 1.000 triliun rupiah, tidak mungkin dan tidak masuk akal kebocoran seperti ini.